Cinta tak selalu sejalan dengan keinginan, ganteng, cantik, kaya, miskin, tak selalu menjadi ukuran, termasuk juga faktor usia. Umur tak mesti sebaya, meski terpaut cukup jauh, bukanlah suatu kendala untuk membina rumah tangga. Sebut saja Ahmad Albar dan Dewi Sri Astuti, mereka mengikat janji tahun 2009 dengan keterpautan usia 37 tahun. Dan setelah 8 tahun menikah, mereka akhirnya dikaruniai seorang anak yang tanggal 10 April besok genap 1 tahun. Berikutnya ada nama Ingrid Kansil dan Syarif Hassan. Syarif yang pernah mengalami kegagalan berumah tangga, menikahi Ingrid pada 26 Juni 1999 dengan keterpautan usia 27 tahun. Mark Sungkar dan Santi Asoka Mala menjadi pasangan beda usia terjauh dengan angka 4-5 tahun. Cinta yang mempertemukan akhirnya berujung di pelaminan di tahun 2014. Selanjutnya adalah Hanung Bramantio dan Zazkia Adyameka. Beda usia 12 tahun, tak menjadi penghalang mengikat janji sehidup semati pada 14 September 2009. Masih ada sederet nama artis yang saat menikah memiliki perbedaan usia. Terbaru adalah pernikahan baby Margaretha dan Christian. Menikah pada tanggal 1 April kemarin, baby yang kini menginjak 34 tahun dinikahi seorang diplomat Australia dengan keterpautan usia 21 tahun. Deretan nama-nama artis tadi bisa menjadi bukti bahwa cinta tak kenal usia. Begitupun halnya dengan Andika Pratama saat menikahi usia Sulis Tiawati, meski berjarak 7 tahun, perbedaan usia tak menjadi kendala. Sejauh saya 6 tahun menjalani pernikahan sama usia, perbedaan itu ternyata bukan sebuah kendala. Tapi perbedaan itu justru mewarnai perjalanan rumah tangga itu sendiri. Perbedaan usia kadang-kadang menentukan perbedaan pola pikir dan lain-lain di beberapa hal. Dan itu membuat yang kurang paham jadi bisa lebih paham dari pasangannya. Atau misalkan di beberapa hal lain justru yang lebih muda yang bisa lebih berpikir wise gitu. Jadi yang pasangan yang lebih tua bisa, oh iya ya ternyata dia aja yang lebih muda bisa mengerti hal-hal seperti itu. Berarti saya pun juga harus bisa kayak gitu-gitu. Jadi lebih take and give sih gitu. Hal serupa juga dialami pasangan Darius Sinatria dan Dona Agnesia. Darius lebih muda 7 tahun ketimbang Dona. Setahun menjalin pacaran, pasangan itu akhirnya menikah di tahun 2006. Alhasil, 12 tahun sudah usia pernikahan mereka saat ini. Bisa kerja barang sebagai presenter World Cup 2018 di Transmedia, membawa kebahagiaan tersendiri bagi keduanya. Setelah 12 tahun, akhirnya bisa di benar-benar tendemin lagi, berdua lagi. Dulu mungkin masih, bahkan belum pacaran gitu. Sekarang juga sudah menikah gitu kan. Jadi biasanya bisa kerja barang-barang. Masih ada satu lagi, pasangan artis yang hampir tak tersentuh berita miring. Mereka terbilang harmonis sejak menikah tahun 2003 silam. Adalah Niazul Karnain dan Arisi Hasale. Usia mereka memang terpaut tak terlalu jauh, ya ini hanya 3 tahun saja. Hati yang menyatukan cinta, akhirnya membuat mereka memutuskan menikah. Di mana ya? Makan! Iya, warung suka di Bangka. Warung roti di Bangka ya? Paling sering makan. Karena memang kami bukan Oh yang jadi pakai tanggal Jadinya pakai hati Bukan pakai tanggal Dua-duanya Yang paling kita lupa Kalau kini genap 15 tahun pernikahan Amin Apa nih doa yang ingin dipanjarga Jadi 15 tahun pernikahan Ya paling enggak Bisa bersama selamanya Bisa membuat hal yang baik Berguna bagi keluarga, masyarakat Terima kasih Sub indo by broth3rmax